Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin rahimahumullah Marilah kita sama-sama melanjutkan Belajar membaca kitab hikam karangan Imam Ibn Atta'ila As-Sakandari Dan kitab secara hikam karangan Imam Ibn Abad Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 13 Pada hikmah nomor 13 ini Imam Ibn Atta'ila As-Sakandari menuliskan Bagaimana mungkin hati kita itu akan memancarkan cahaya Padahal hati kita itu penuh pencitraan Citra-citra alam semesta Maksudnya begini Hati itu kan asalnya bersih Memancarkan cahaya Kemudian hati kita itu menjadi gelap Kenapa? Karena di dalam hati kita banyak gambaran alam semesta Di hati kita ada gambaran mobil Itu membuat hati kita gelap Di dalam hati kita ada gambaran suka wanita cantik misalnya Nah rasa suka itu bisa membuat hati gelap Lalu di dalam hati kita ada dosa-dosa terus gelap Akhirnya yang tadinya hati bercahaya bersih menjadi gelap dan tidak bercahaya lagi Sehingga Imam Ibn Atta'ila kemudian mengatakan Bagaimana mungkin hati bisa mencorong bisa memancarkan cahaya Padahal di dalam hati tersebut banyak gambaran-gambaran alam semesta Banyak gambaran-gambaran hawa nafsu Dengan kata lain Kalau hati kita kepingin bersih Kalau hati kita kepingin bersih Nah salah satu caranya adalah Hilangkan ketergantungan kita kepada selain Allah SWT Hilangkan ketergantungan kita kepada hawa nafsu Hilangkan hati kita dari dosa-dosa Sehingga kemudian bagi berbasis Selanjutnya Bagaimana mungkin seseorang ingin berjalan menuju kepada Allah SWT Sedangkan dia itu terbelengguk oleh hawa nafsunya Ini ibarat dua hal yang bertentangan Orang kepingin berjumpa dengan Allah Tetapi dia senang dengan hawa nafsunya Ini mustahil bertemu Kenapa? Allah Zat yang mahasuci Sedangkan nafsu itu khotor Nafsu negatif Dengan kata lain Ketika kita kepingin bertemu dengan khalik Allah SWT Maka hilangkan ketergantungan-ketergantungan kita Di dalam hati kita dari selain khot Jadi mustahil Kalau kita masih memperturunkan hawa nafsu kita Syahwat kita Secara tidak baik dan benar-benar menuju syaratisam Mustahil kita akan sampai pada rupa Allah SWT Kalau dibalik Kalau kita kepingin berjalan menuju Allah SWT Maka hilangkan syahwat dan nafsu-nafsu yang negatif Atau bagaimana kita kepingin masuk ke hadirat Allah SWT Tetapi kita masih berjunum Masih punya hadas Hadas apa? Hadas dari dosa Dengan kata lain Ketika kita ingin masuk ke hadirat Allah SWT Hilangkan semua dosa-dosa yang ada di dalam hati kita Setelah hati kita bersih Insya Allah nanti Allah akan menarik kita kepada hadirat Atau bagaimana mungkin kita kepingin memahami rahasia-rahasia hati Padahal kita belum bertobat dari dosa-dosa kita Dengan kata lain singkatnya begini Ada dua hal yang tidak mungkin bisa bersatu Pertama Pertama Hati yang bercahaya Dengan hati yang gelap Jadi pilihannya dua Kita mau punya hati yang terang-beneran memancarkan cahaya Atau yang gelap Kalau kita ingin bercahaya Hilangkan kegelapan-kegelapan hati Apa maksudnya hati yang gelap? Hati yang memikirkan hal-hal dunia Sesara tidak baik dan berbenar dan lain-lain Kalau kita ingin bertemu dengan Allah Tinggalkan dunia yang fahna Dan seterusnya Sesingkatnya begini Tinggalkan perbuatan dosa Kalau sudah terlanjur kita terjebak dosa Maka bertobatlah kepada Allah SWT Tinggalkan dosa atau bertobat kepada Allah Lalu lakukan ibadah secara ikhlas Insya Allah kita akan mendapatkan Lalu Imam Ibn Abad menuliskan Bertemunya dua hal yang saling bertentangan itu mustahil Seperti berkumpulnya gerak dan diam Ini gerak dan diam dua hal yang berbeda Tidak ada pilihan Kalau tidak bergerak ya diam Kalau tidak diam ya bergerak Tidak bisa bersatu Dengan kata lain Kalau hati kita terang Berarti itu tidak gelap Kalau gelap tidak terang Contoh yang lainnya Wanuri Wanurma Seperti cahaya dan kegelapan Kalau hati kita bercahaya Kegelapan hati tidak ada Kalau ada kegelapan hati Kalau hati cahaya hati tidak ada Maka itu harus memilih Wahadihil asyya' alati takaroha'an mu'alifu rahimahullahu ta'ala Abdatullah Tastaminu Fa'inna Israqalqalbi binuril iman Waryakin mutodun Dildulmi alati istawalat alihi min rukuni higilal aghyar wa akwan wahtimadihi maliyah Nah disini disebutkan Bahwa Yang disebutkan oleh iman ibn hati itu dua hal yang berbeda-beda Contohnya seperti bersinarnya hati itu satu hal Lalu istirahnya kemudian kegelapan itu hal yang lain Gelapnya hati itu dengan cahaya iman Jadi kalau hati kita iman Itu hati kita bercahaya Nah kalau hati kita musyrik atau kafir Itu hati kita menjadi kegelapan Jadi iman dan syirik tidak akan bisa bersatu Cahaya dan kegelapan tidak akan bersatu Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Dan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan dikarni hati yang iman yang terang benerang Dan dijauhkan dari hati yang syirik Dan gelap kurita na'udzubillahimin Dan dikrabbana ta'ubban minna innaka anta samya'un alim Watub alayna innaka anta tawabur rahim Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha ilaha anta Astaghfirullah wa atubu ilaih Wa alapaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati